assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa saya di channel arva eksperimen kali ini kita mau melihat jeruan apa isi komponen mesin mobil nah ini adalah mesin dari Innova ribbon yang diesel yang diesel nah itu bisa dilihat itu roken asnya dan roken as pistonnya empat sistemnya dua top yang dua di TMP nah itu bisa dilihat sistem dari klepnya dia empat klep atau DOHC empat klep di bawah ini ada dinamo starternya nah itu di atas ada empat injektor empat injektor ini adalah bagian dari interiornya nah yang di sebelah sini ada jeruan atau potongan dari mesin bensin tapi ini mesin bensin yang zaman dulu ya jadi masih menggunakan karburator nah ini klepnya ini belum DOHC atau masih OHC yang dua klep nah ini sistemnya dia kenalkan asnya ada di bawah nah ini as kruk dari mesin mobil nah disini ada oil pan atau biasa disebut kalter oli nah oli tersebut akan dialirkan ke setang-setang piston ini dan ke cinder head nah di bagian sini ada transmisi ya transmisinya ini flywheel nah di bagian sini ada mesin dari sepertinya ini milik Innova bensin nah itu bisa dilihat dari sistem headnya ini dia DOHC juga DOHC nakan asnya ini nah ini dia udah dual VVTi selamat menikmati ini dia udah dual VVTi ini VVTi nya jadi VVTi itu dia bisa menggeser timing nakan asnya ini sesuai dengan RPM sehingga ketika putaran bawah dia torsinya lebih kuat dan putaran atas dia tenaganya juga lebih mantap nah ini sistem dari alternatornya alternatornya seperti ini timing beltnya model yang seperti ini ya nah ini DOHC ini ada kompresor AC kompresor AC dalamnya seperti ini jadi ini seperti piston maju mundur nah itu pistonnya udah sedikit baret ini ada dinamo starter ini bendik bisa tersebut atau relay starter nah disini ada throttle body nah ini flywheel nah disebelah sini ada mesin diesel nah ini mesin diesel sepertinya ini mesin seperti mesin truk karena kalau dia dari kontruksi pistonnya ini sangat kuat ya nah ini ada sistem transmisinya nah ini ada sistem transmisinya nah ini injektor atau nozzle kalau disebutnya nozzle sih kalau di diesel biasanya ini ada bos pom disini bisa dilihat sistemnya nah ini mesin yang tidak dipotong oke mungkin seperti itu udah lama mesin yang dapat saya explore semoga menambah wawasan anda yang belum tahu dan yang lebih tahu mungkin bisa memberikan pendapat atau komentar tentang mesin-mesin yang ada di video saya ini nah ini Innova baru dipotong buat edukasi atau pembelajaran di museum angkut nah ini Innova diesel 2.4 atau 2.400 cc ini ada pesen 6 sirinder oke sekian aja semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati